Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nashtu'ana namurutun nyawad din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabi sirah li sadri wa yasir li amri Wahlul uqdatan milisan yafkahu kau li amma ba Dipancat luaskan dari kompleks lombaga pengemangan dakwah al-bahca Sendang sumber jerebon Radiuku Inspirasi Spirit Hati Selamat sore dan apa kabar anda semuanya sahabatku Dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan selasa sore Kita dapat bersuah kembali sahabatku Untuk menggali ilmu dinul islam Tentunya dalam program pesantren hatiku sahabatku Dalam satu jam setengah ke depan Kita akan kembali belajar bersama Al-Ustaz Muhammad Syekhus sahabatku Dengan kitab Al-Is'ad Fijawajitawasul wal-Istimdat sahabatku Untuk anda yang memiliki kitabnya Mari dipersiapkan terlebih dahulu kitabnya Dan informasi bagi anda sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas sahabatku Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com Atau juga anda bisa menyimak melalui streaming di radio ku Cirebon sahabatku ya Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Nara sumber kita Al-Ustaz kita Al-Ustaz Muhammad Syekhus Langsung aja kita sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat Doa antum dan berapa dengar semuanya Alhamdulillah 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 Baik kawasan di kesempatan pesantri hatiku edisi kali ini Tema atau materi apa yang akan disampaikan kepada kami semua InsyaAllah masih membaca riwayat-riwayat terkait tawasul kepada Rasulullah Dan juga kepada sahabat Rasulullah SAW Iya baik Tawadul usaha untuk pembaharan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Al-khair wa syiru masyiatillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du Allahumma ja'al halal Madri sahabun ni hufuran ni tunubina Wali satri ayubina Wali tarqiyati terajatina Ainda kultaqiyyati imanina wa taqwana Wajibu Allah sahabun ni ajatina Ya Allah ya azizu ya ghafar Ya Allah ya karim ya barbirahmatika Ya rahman rahimin Amin amin ya rabbal alamin Yang kami muliakan guru kita semua Abu Yahya serta keluarga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan perlindungan kepada beliau Sehingga beliau senantiasa dalam keadaan Sehat walafiat Dijauhkan dari segala murah bahaya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada beliau taufiknya Sehingga beliau diberikan Ni'mat yang agun Ni'mat yang besar Dan beliau diberikan istiqomah Untuk membimbing umat Islam Lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Kang Irfan dan juga berapa Dengar radiku dimanapun anda berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sore ini bersama-sama kita akan Mengkaji sebuah kitab Yang ditulis oleh ulama Yang termasuk Ahli hadis ulama Yang menjadi guru dari Para ulama Di negeri Syam Salamat dan salam Bersama-sama kita sanjungkan Kepada Abu Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kepada keluarga Kepada sahabat Kepada peratabin Kepada peratabit tabin La umbi isanin Ila ya umidin Amin amin ya rabbal alamin Semoga kita semua termasuk Menjadi pengikut guru Yang berhak mendapatkan syafaat Di dunia dan di akhirat Amin ya rabbal alamin Sebelum kita membaca kitab Ini bersama-sama kita bacakan Al-Fatihah Dulu untuk para Guru-guru kita semua Yang telah mendalui kita Orang tua kita semua Dan juga kaum muslimin muslimat Muminin mu'minat Al-Fatihah Al-Fatihah Amin amin ya rabbal alamin Semoga dengan baca Al-Fatihah Tadi acara kita diberikan Kelancaran dan keberkahan Dan diberikan ilmu yang bermanfaat Amin amin ya rabbal alamin Meneruskan pembacaan kita Pada kesempatan yang lalu Yaitu Sahabat alaman 34 Yaitu Berkaitan dengan Riwayat-riwayat Yang menerangkan bahwa Para sahabat nabi juga bertawasul kepada nabi Dan juga Para tabi'in bertawasul kepada Para sahabat Dan begitu pula Para tabi'in dan seterusnya Nah Kemarin sudah kita Bahas terkait Tawasul yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Yaitu dalam Kisah Usman bin Hunif Kemudian juga Sudah kita Bacakan Kisah terkait Bagaimana Rasulullah Mengajari Para sahabatnya Dan umat islam Terkait Bertawasul kepada Orang-orang Yang Memohon kepada Allah Yaitu melalui doa Allahumma Inni As'aluka Bihak Kisah Ilina Alaika Wa As'aluka Bihak Imam Syaih Hada Fa Inni Lam Akhrut Asyaran Wala Batran Wala Sumatan Wa Kharaj Tuh Itik Kwasak Khotik Wabdik Wa Amrad Datik Wa As'aluka Antu Aydani Minan Nar Wa Antak Bir Al Dhanubi Innahu La Yagfir Dhanub Ila Antah Ini yang Doa kemarin Sudah Sudah Kita Baca Bersama Sama Artinya Insyaallah pada hari ini Kita akan Membaca Riwayat Terkait Tawasulnya Nabi Adam Dan juga Nanti kita akan Membaca Riwayat Bagaimana Setiap zaman Itu ada Orang-orang Pilihan Yang dijadikan Tempat Tawasul Dan juga Tawasul Yang utama Adalah Kepada Rasulullah Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim Waru'ya Annahu Tawasala Adam Bin Nabi Sallallahu Yassalam Qobla Ibrazijasadihi Asyarif Disini Dikatakan Dengan Ru'ya Ada Memang Yang menghukumi Hadisnya Tidak Kuat Tapi disini Kita Bacakan Terkait Hadis Tersebut Karena Ada Beberapa Ulama Juga Yang Mensahihkan Hadis Tersebut Disini Diceritakan Dari Umar Bin Khotob Bahwa Beliau Berkata Rasulullah Bersabda Ketika Nabi Adam Mengakui Apa Namanya Yang Dilakukan Di Surga Yaitu Ketika Makan Buah Khuldi Maka Disini Dikisahkan Bahwa Nabi Adam Bertawasul Dengan Mengucapkan Ya Allah Aku mohon Kepadamu Dengan hak Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Semoga Engkau Mengampuniku Kemudian Allah S.W.T. Menjawab Nabi Adam Berkata Bahwa Ketika Aku Diciptakan Oleh Kemudian Engkau Telah Meniupkan Ruh Kepada Jasadku Maka Aku Melihat Di Antara Apa Namanya Arismu Atau Penyangga Arismu Saya Melihat Adalah Ilaha Muhammad Rasulullah Kemudian Maka Saya Mengetahui Bahwa Tidak Ada Nama Yang Disandarkan Atau Disandingkan Dengan Nama Kecuali Nama Itu Adalah Nama Yang Sangat Agung Atau Dari Makhluk Yang Sangat Engkau Cintai Maka Engkau Benar Bahwa Nabi Muhammad Ini Adalah Makhluk Yang Paling Aku Cintai Nah Disini Dikatakan Bahwa Karena Tawasulmu Dengan Nabi Muhammad Ini Maka Aku Berikan Makhfirah Kepadamu Dan Juga Andekan Bukan Karena Nabi Muhammad Maka Aku Tidak Menciptakan Disini Rawahul Hakim Imam Al-Hakim Mensahikannya Juga Meriatkan Dalam Kitab Dala'il Dala'il Nubuah Kemudian Imam Baikin Mengatakan Ada Satu Rawi Yang Da'if Yaitu Abdurrahman Bin Zaid Bin Aslam Kemudian Imam Ibn Kasir Menyebutkan Dalam Bidayah Nihaya Dan Tidak Disebutkan Bahwa Kisah Ini Adalah Kisah Maudu Atau Hadis Maudu Tidak Menyebutkan Demikian Maka Hadis Ini Didatangkan Sebagai Salah Satu Salah Satu Hujjah Dalam Kelambab Ini Kemudian Ada Hadis Berikutnya Bahwa Nabi Muhammad Memberikan Sebuah Kabar Dalam Hadisnya Yang Mana Umat Nabi Muhammad Ini Dari Generasi Ke Generasi Akan Bertawasul Kepada Sohabat Beliau Dan Juga Pengikut Dari Sohabat Sohabat Beliau Artinya Generasi Tabi'in Akan Bertawasul Kepada Sohabat Nabi Kemudian Generasi Tabi'in Tabi'in Akan Bertawasul Kepada Tabi'in Tabi'in Ini Akan Kita Bacakan Riwayatnya Yang Sangat Jelas Menerangkan Tentang Hal Tersebut Insyaallah Perlu Diketahui Juga Bahwa Ini Hadis Ini Menerangkan Tentang Keutamaan Generasi Emas Dari Agama Islam Yang Mana Generasi Itu Adalah Dimulai Dari Generasi Sohabat Yang Mana Para Ulama Menyebutkan Bahwa Masa Yang Paling Utama Paling Afdol Adalah Masa Para Sohabat Yang Dimana Pada Zaman Itu Orang Benar Beriman Beriman Rasul Orang Benar Keimanannya Kuat Karena Memang Pada Zaman Itu Kekuatan Itu Apa Namanya Yang Secara Kasat Mata Secara Fisik Di Dunia Ini Dikuasai Oleh Orang 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 Yang Bukan Pengikut Nabi Muhammad Yaitu Kekuatan Dari Roma Romawi Kemudian Persia Dan Seterusnya Kekuatan-Kekuatan Besar Itu Ada Di Orang Lain Kemudian Juga Apa Namanya Dari Kabilah-kabilah Yang Kuat Juga Pada Zaman Itu Belum Mengikuti Rasulullah Kemudian Orang-orang Yang mengikuti Rasulullah Benar-benar Orang Yang Mendukung Rasulullah Dan Tidak Berduli Lagi Dengan Nyawanya Tidak Berduli Lagi Dengan Hartanya Tidak Berduli Lagi Dengan Jabatannya Pokoknya Murni Memang Ingin Mengikuti Rasulullah Itu Pada Zaman Itu Pada Zaman Sohabat Nabi Dan Itulah Orang Yang Beriman Zaman Itu Benar-benar Maka Pada Zaman Itu Ketika Mulai Ada Orang Munafik Sudah Keciri Sudah Ketahuan Oleh Rasulullah Melalui Wahyu Kemudian Setelah Rasul Wafat Maka Datanglah Generasi Tabiin Generasi Tabiin Ini merupakan Generasi Yang Sulit Karena Pada Zaman Itu Mereka Harus Menghadapi Kekuatan Kekuatan Besar Romawi Persia Dan Seterusnya Dan Juga Mereka Ketika Percaya Pada Sohabat Nabi Yang Melihat Langsung Nabi Muhammad Itu Percaya Benar-benar Iman Yang Sesungguhnya Sehingga Ketika Mereka Mengikuti Para Sohabat Nabi Ini Alah Benar-benar Karena Mereka Mengikuti Iman Yang Kuat Hidayah Dari Allah Bukan Karena Tujuan Tertentu Nah Disitulah Tetapi Sudah Mulai Ada Kelemahan Karena Pada Zaman Itu Islam Sudah Semakin Berkembang Sehingga Ketika Orang Bergabung Kepada Sohabat Nabi Itu Memang Kebanyakan Mereka Karena Iman Kuat Tetapi Ada Beberapa Yang Iman Lemah Karena Memang Pada Zaman Itu Tidak Menjumpai Langsung Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kekuatan Non-Muslim Itu Masih Sangat Kuat Sekali Antara Blok Romawi Dan Blok Persia Kemudian Setelah Zaman Itu Yaitu Zaman Tabi Tabiin Zaman Tabiin Zaman Tabiin Maka Zaman Itu Sudah Mulai Semakin Melemah Sehingga Tetapi Masih Orang-orang Yang Hebat Yang Disitu Kenapa Sudah Mulai Melemah Karena Memang Islam Sudah Mulai Tersebar Kemana-mana Kemudian Disitu Mulai Banyak Yang Masuk Islam Karena Terlihat Kerajaan-kerajaan Yang Besar Kerajaan-kerajaan Yang Kuat Yang Secara Militer Lebih Mapan Kemudian Secara Ekonomi Lebih Mapan Sehingga Pada Waktu Itu Banyak Yang Masuk Islam Itu Adalah Tidak Murni Tidak Murni Karena Hatinya Mendukung Nah Begitulah Semakin Kesini Semakin Banyak Yang Melemah Dari Keimanan Dan Seterusnya Apalagi Setelah Apa Namanya Pada Zaman Dimana Islam Tersebar Kemana-mana Sehingga Banyak Orang Yang Tidak Memahami Islam Nah Itulah Generasi Ke Generasi Itu Semakin Menurun Semakin Menurun Tetapi Nanti Akan Kembali Lagi Generasi Emas Yaitu Ketika Datang Al-Mahdi Al-Mahdi Datang Kemudian Menerangkan Semuanya Kemudian Tapi setelah Al-Mahdi Setelah Nabi Isa Nanti setelah Itu semua Sudah Generasinya Adalah Generasi Sudah Rusak Nanti Setelah Terjadi Terjadi Kiamat Setelah 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 Dajjal Dan Tanda Tanda Kiamat Yang Kubra Nah Ini nanti Hadis ini Akan Menerangkan Betapa Generasi Sohabat ini Adalah Relasi yang Sangat Penting Walaupun Disini Yang akan Disampaikan Adalah Bagaimana Pada Zaman Itu Apa Namanya Para Para Kaum Muslimin Itu Bertawasul Kepada Sohabat Sohabat Nabi Mereka Menjadikan Sohabat Sohabat Nabi Ini Adalah Sebagai Orang Orang Yang Bisa Diandalkan Di dalam Memohon Kepada Allah Terutama Dalam Memohon Untuk Diberikan Kemenangan Insyaallah Kita Baca Setelah Yang Satu Ini Terima Kasih Usah Pemaparan Matrinya Di Sesi Pertama Kali Ini Dalam Program Pesan Radiku Dan Sahabat Kita Akan Jidat Terlebih Hulu Untuk Mendengarkan Beberapa Informasi Yang Akan Lewat Berikut Ini Untuk Anda Tetap Di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Meluaskan Dari Kompleks Lombaga Pangmangan Dekwa Al-Bahja Sendang Sumber Cirewan Bik Sahabat Di Sesi Kedua Kini Kita Langsung Seja Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Terima kasih Yang Irfan Dan Juga Berapa Dengar Di Mana Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantias Tercurah Kepada Kita Semua Amin 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 Kita Lanjutkan Pembacaan Kitab Al-Is'ad Fijawa Sita Wasul Istindad Sama Pada Riwayat Terkait Dengan Bagaimana Rasul Menghabarkan Terkait Apa Namanya Bahwa Nanti Ada Zaman Yang Mana Orang Orang Akan Bertawasul Kepada Sahabat Nabi Kemudian Setelah Zaman Sahabat Nabi Sudah Tidak Ada Nanti Bertawasul Kepada Orang Yang Pernah Bersama Dengan Sahabat Nabi Dan Begitu Seterusnya Fakat Akhraja Abu Ya'al Musilifi Musnadihi Bisanadin Sahin An Jabir Radiyallahu Anhu Telah Diriwayatkan Oleh Abu Ya'ala Dalam Musnad Dengan Sanat Yang Sahih Dari Jabir Radiyallahu Anhu Dari Sahabat Jabir Rasulullah S.A.W Bersabda Layaktiyanna Alannasi Zamanun Yakhrujul Jaisu Min Juyus Sihim Akan Datang Suatu Masa Yang Mana Tentara Mereka Ketika Berangkat Untuk Berperang Maka Dikatakan Adakah Di antara Kalian Yang Merupakan Sahabat Nabi Yaitu Bersama Nabi Muhammad S.A.W Jadi Kalau Dalam Riwayat Dalam Hadis Dan seterusnya Itu Sahabat Nabi Ini adalah Orang yang Pertemuan Pertemu Dengan Nabi Kemudian Beriman Kepada Nabi Dan Wafat Dalam Keadaan Beriman Artinya Orang tersebut Menjumbai Nabi Ketika Masih hidup Maka disebut Sahabat Nabi Jadi Perjumbaan Dengan Nabi Itu merupakan Sebuah Keutamaan Tersendiri Akan Menjadi Berbeda Dengan Orang yang Tidak Pernah Berjumpa Dengan Nabi Ini Orang yang Pernah Berjumpa Kepada Nabi Beriman Kepada Nabi Dan Wafat Dalam Keadaan Beriman Kepada Nabi Muhammad S.A.W Jadi Waktu Nabi masih hidup Dia beriman Kepada Nabi Sampai Dia Wafat Pasatan Suruh Nabi Fatun Suruh Kemudian Kalian Bertawasul Mohon Kemenangan Dengan Perantara Orang tersebut Yang Sohibah Muhammadan Yang pernah Bersahabat Dengan Nabi Muhammad Atau Pernah Menjumpai Nabi Nabi Muhammad S.A.W Fatun Suruh Maka Dengan Sebab Orang itu Kalian Akan Diberi Kemenangan Artinya Apa Ini Akan Datang Suatu Masa Kita Akan Mencari Mana Ada Sahabat Nabi Itu Dimana Ada Tidak Di antara Kita Sahabat Nabi Kalau Setelah Nabi Wafat Awal Pasti Banyak Sahabat Nabi Ketika Syedina Umar Mengutus Pasukan Pasti Itu Banyak Sahabat Nabi Ketika Syedina Abu Bakar Mengutus Pasukan Untuk Lembah Lembah Yang Murtad Itu Kebanyakan Sahabat Nabi Kemudian Syedina Umar Mengutus Banyak Dari Sahabat Nabi Kemudian Pada Zaman Syedina Ali Juga Masih Ada Sisa-sisa Atau Banyak Sisa-sisa Dari Sahabat Nabi Sampai Apa Namanya Sahabat Nabi Yang Terakhir Wafat Tahun Berapa Tahun Sekitar Tahun 90-an Tahun Berapa Itu Yang Umurnya Sampai 120 Tahun Ada Sahabat Anas Sahabat Yang Umurnya Panjang Sekali Nah Itu Menjadi Apa Namanya Penyebab Kemenangan Dari Pasukan Muslimin Kalau masih ada Sahabat Nabi Jadi disitu Walaupun Mungkin tidak Ikut perang Juga Dia Yang penting Ikut saja Disitu Dia Apa namanya Menjadi sebab Kemenangan Itu menjadi Semangat Bagi Pasukannya Kemudian Juga Karena Keberkahan Dia Menjadi Sahabat Nabi Menjadikan Sebab Kemenangan Kemudian Sumayukol Ada lagi Akan datang Dalam Riwayat Riwayat Yang lain Ada lagi Akan datang Waktu Yang mana Apa namanya Pada Waktu itu Ketika akan Berangkat Berperang Itu Ditanyakan Lagi Halvikum Mansohi Bahamuhamad Dan Ada Enggak Yang Pernah Menjadi Sahabat Nabi Maka Sampai Dikatakan Tidak Ada Sudah Habis Terakhir Sahabat Nabi Wafat Tahun Sekian Sudah Enggak Ada Nah Ketika Sudah Enggak Ada Seperti Itu Maka Akan Ditanya Lagi Halvikum Mansohiba Ashabahu Ada Enggak Orang Yang Pernah Bersahabat Dengan Orang Orang Yang Menjadi Sahabat Nabi Jadi Tabiin Disini Disitu Menjadi Tawasul Artinya Orang Yang Pernah Berjumpa Dengan Orang Yang Pernah Berjumpa Dengan Nabi Kalau Tadi Sahabat Orang Yang Pernah Berjumpa Dengan Nabi Beriman Kepadanya Dan Wafat Dalam Iman Kemudian Setelah Para sahabat Nabi Sudah Tidak Ada Yang Menjadi Andalan Orang Yang Pernah Berjumpa Dengan Nabi Yaitu Tabiin Kalau Bahasa Istilahnya Adalah Tabiin Jadi Sahabat Kemudian Tabiin Sampai Fayukolu La Sampai Dikatakan Tidak Ada Yaitu Zaman Sudah Setelahnya Lagi Yaitu Zaman Tabiin Sudah Tidak Ada Orang Yang Pernah Berjumpa Dengan Sahabat Nabi Berarti Sudah Generasi Tabiin Yaitu Generasi Orang Yang Tidak Menjumpai Sahabat Nabi Sama Sekali Tidak Menjumpai Orang Yang Pernah Berjumpa Dengan Sahabat Nabi Kemudian Pernah Tidak Orang Yang Apa Namanya Yang Berjumpa Dengan Orang Yang Berjumpa Dengan Orang Yang Berjumpa Dengan Nabi Sudah Generasi Ketiga Sudah Tabiin Tabiin Sudah Generasi Berikutnya Lagi Tabiin Berjumpa Dengan Sahabat Kemudian Tabiin Tabiin Berjumpa Dengan Tabiin Nah Begitulah Nah Sampai Dikatakan Sudah Apa Namanya Sudah Gak Ada Kemudian Disini Katakan Andekan Pasukan Itu Mengetahui Atau Umat Itu Mengetahui Ada Orang Yang Pernah Berjumpa Dengan Nabi Itu Generasi Sahabat Atau Orang Yang Pernah Berjumpa Dengan Sahabat Nabi Yang Tempatnya Dia Itu Jauh Harus Nyeberang Lautan Pasti Mereka Akan Datang Kepada Orang Tersebut Yaitu Apa Namanya Minta Doa Yaitu Apa Namanya Ingin Apa Namanya Menjadikan Dia Sebagai Simbol Kekuatan Kita Bahwa Ini Orang Yang Pernah Melihat Orang Yang Pernah Melihat Nabi Orang Orang Pernah Melihat Orang Yang Pernah Melihat Nabi Jadi Tabi Tabiin Itu Sampai Disini Dikatakan Tiga Generasi Ini Adalah Generasi Yang Sangat Luar Biasa Sehingga Orang Yang Dari Generasi Ini Itu Akan Dituju Oleh Umat Dimanapun Mereka Berada Bahkan Kita Mendengar Sendiri Kisah-kisah Para Ulama Yang Apa Namanya Menempuh Perjalanan Yang Sangat Jauh Demi Apa Demi Sebuah Hadis Dan Ketika Dia Mendengar Ada Orang Yang Pernah Memiliki Hadis Yang Mana Hadis Itu Diambil Dari Orang Yang Pernah Mendengar Dari Sohabat Sohabat Pernah Mendengar Dari Nabi Maka Akan Dituju Yang Yang Apa Namanya Yang Nyambung Seperti Itu Seperti Sohabat Seperti Zamannya Imam Malik Ben Anas Dituju Oleh Semua Orang Dari Pelahan Dunia Menuju Kepada Beliau Untuk Belajar Dari Bagdad Dari Mekah Dari Yaman Semua Ingin Belajar Kepada Imam Malik Belajar Kepada Para Sohabat Nabi Beliau Masih Menjumpai Sohabat Sehingga Dikatakan Imam Malik Ini Generasi Tabiin Yaitu Generasi Pengikut Para Sohabat Karena Terjumpa Dengan Sohabat Terutama Juga Hanifah Pada Zaman Itu Imam Abu Hanifah Dituju Orang Dari Berbagai Macam Karena Pernah Berjumpa Dengan Para Sohabat Sehingga Dimanapun Beliau Berada Akan Dituju Oleh Orang Umat Islam Karena Beliau Pernah Berjumpa Dengan Orang Yang Pernah Berjumpa Dengan Nabi Nah Itu Sampai Tiga Generasi Sohabat Generasi Tabiin Dan Generasi Tabi'id Tabiin Generasi Riwayat Ini Itu Menunjukkan Bahwa Tiga Generasi Ini Adalah Generasi Yang Luar Biasa Dan Orang Orang Yang Bisa Dijadikan Tawasul Disini Fasat Fatas Tan Siru Nabihi Kalian Berharap Kemenangan Dengan Sebab Orang Tersebut Fatun Soru Maka Sebab Orang Tersebut Kalian Akan Diberi Kemenangan Itu Nah Dalil Oleh Syekh Abdul Hadid Disini Adalah Bahwa Mereka Dijadikan Apa Namanya Tawasul Sebab Suatu Kemenangan Yaitu Dimintai Doa Diajak Apa Namanya Untuk Apa Namanya Memberi Semangat Dan Seterusnya Karena Mereka Adalah Orang Orang Yang Yang Masih Ada Dekat Hubungannya Dengan Rasulullah Dengan Sanat Yang Sangat Jelas Apalagi Kalau Sanat Sanat Emas Seperti Imam Syafi'i Dari Imam Malik Imam Malik Dari Imam Nafi'i Dari Abdullah Bin Umar Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sanat Emas Sudah Ulama Ahli Hadis Menerangkan Sanat Emas Adalah Dari Imam Malik Dari Imam Nafi'i Dari Imam Abdullah Bin Umar Ada Lagi Mengatakan Dari Jalur Satunya Yaitu Dari Az-Zuhri Imam Malik Dari Az-Zuhri Dan seterusnya Ke atas Nah Jika demikian Berarti Sanat Emas Itu Ketika Melewati Imam Malik Kemudian Di bawahnya Ada Santri Terbaik Imam Malik Yaitu Imam Syafi'i Santri Terbaik Imam Malik Kan Imam Syafi'i Jadi Sanat Imam Syafi'i Ini Sanat Emas Kemudian Santri Terbaik Imam Syafi'i Adalah Imam Ahmad Imam Ahmad Bin Hambal Nah Itu Berarti Juga Yang lewat Kesitu Dari Imam Syafi'i Ke atas Adalah Sanat Emas Juga Santri Terbaik Imam Ahmad Siapa? Imam Al-Bukhori Imam Bukhori Yang Santri Imam Ahmad Yang sangat luar biasa Di dalam Ilmu Hadis Dan Banyak lagi Para Muhadisin Yang Mana Mereka Sanatnya Melalui Imam Syafi'i Melalui Imam Malik Melalui Imam Malik Sampai kepada Rasulullah Dan itulah Generasi Emas itu Antara situ Tiga Tiga Apa namanya Tiga Abad Pertama Yaitu Abad pertama Abad kedua Sampai abad ketiga Yaitulah Abad dimana Tulisnya Hadis-hadis Abad ketiga Nah Disini dikatakan Bafiri Waiyatin Suma Yab Kau Komun Yak Ra'un Al-Quran Layadru Nama Hua Sampai Ada satu Riwayat Yang terakhir Adalah Disitu dikatakan Sampai Ada Suatu Komun Dari Umat Islam Yang Mereka Membaca Al-Quran Tetapi Mereka Tidak Tahu Apa Maksudnya Nah Ini Sudah Banyak Sekali Zaman Sekarang Dan Ini Disebutkannya Dari Zaman Nubuah Sampai Nanti Zaman Sohabat Zaman Tabi'in Sampai Zaman Tabi'in Disini Riwayatnya Baru Sampai Sini Memang Di Beberapa Riwayat Sampai Sini Kemudian Ada Riwayat Selanjutnya Itu Banyak Orang Yang Membaca Quran Tapi Tidak Tahu Tidak Faham Maksudnya Apa Ini Nah Itu Sudah Luar biasa Apalagi Zaman Sekarang Sudah 1400 Tahun Yang Lalu Banyak Sekali Orang Yang Baca Quran Bahkan Hafal Bahkan Luar Biasa Sampai Tahu Ayatnya Tapi Tidak Faham Maksudnya Apa Al-Quran Ini Isinya Apa Dia Hanya Tahu Ini Apa Namanya Panjang Pendek Kemudian Variasi Nada Variasi Ini Tapi Dia Orang Orang Ini Tidak Faham Yang Dibaca Itu Apa Bahkan Mohon Maaf Banyak Sekali Yang Ketika Dalam Satu Acara Al-Quran Dibacakan Mereka Menyambut Dengan Toyib Toyib Apa Yang Mana Tidak Tahu Kadang Ayat Yang Dibaca Itu Tentang Azab Tentang Ini Tapi Tidak Tahu Mereka Tidak Ini Sangat Menyedihkan Sangat Menyedihkan Maka Ini Nasihat Untuk Kita Semua Kalau Panitia Baca Quran Semacam Itu Pilih Ayat Yang Ayatnya Nerangan Rahmat Dan Sehingga Para Hadirin Ini Tidak Seolah Meremehkan Al-Quran Ketika Yang Dibaca Adalah Ayat-Ayat Yang Mengerikan Tetapi Mereka Seteru Tertawa Dan Seterusnya Ini Jadi Itulah Generasi Yang Sudah Mulai Jauh Dari Al-Quran Sudah Mulai Jauh Dari Al-Quran Nah Mahalus Syahid Disini Adalah Tadi Bahwa Fattas Tansiru Nabi Fatun Soru Kalian Akan Memohon Kemenangan Kepada Allah Dengan Perantara Sahabat Nabi Itu Atau Orang Yang Menjumbai Nabi Itu Fatun Soru Maka Kalian Akan Mendapatkan Kemenangan Bahkan Ada Riwayat Lain Juga Yang Mirip Dengan Ini Kemudian Sampai Tiga Generasi Dikatakan Naam Kemudian Fatuh Tahu Kalian Mendapatkan Kemenangan Kemudian Ditanyakan Lagi Ada Enggak Yang Orang Pernah Melihat Sahabat Nabi Dikatakan Naam Maka Akan Mendapatkan Fatah Sampai Dikatakan La Sampai Dikatakan Tidak Ada Tidak Ada Kemudian Datanglah Kaum Yang Mana Mereka Tidak Memahami Al-Quran Nah Ini Dikatakan Bahwa Dalam Riwayat Ini Adalah Disunahkan Tawasul Dengan Apa Namanya Zatnya Atau Dengan Orang-orang Yang Soleh Karena Disini Bukan Lagi Kepada Nabi Tawasul Tapi Kepada Sohabat Nabi Kemudian Kepada Tabiin Dan Disini Dikatakan Fatah Sotansiru Nabihi Dengan Perantara Orang Tersebut Memang Dengan Zatnya Orang-orang Tersebut Fatun Fatun Saru Insyaallah Nanti Kita Akan Membacakan Lagi Riwayat Lain Terkait Dengan Tawasul Kepada Nabi Kepada Sohabat Nabi Dan Juga Kepada Orang-orang Soleh Insyaallah Setelah Yang Satu Terima kasih Atas Kebersamaannya Sahabatku Dan Kita Akan Jedet Terlebih dahulu Pesantren Hatiku Akan Kembali Setelah Jedet Yang Berikut Ini Radio Radio Inspirasi Spirit Masih Dipencar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Dakwa Al-Bahja Sendang Sumber Jirbon Kami Ucapkan Terima Kasih Untuk Sahabatku Atas Kebersamaannya Dalam Program Pesantren Hatiku Kali Ini Dan Kita Langsung Lanjutkan Sahabatku Pembelajaran Kita Bersama Al-Uzad Mohamad Terima kasih Pada riwayat berikutnya Riwayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW Ini ketika Nabi masih ada Juga Nabi Yastavtihu Bisa'alikil Muhajirin Mohon kepada Allah Mendapatkan kemenangan Dengan Tawasul kepada So'alikil Muhajirin Yaitu orang-orang Muhajirin Yang tidak punya rumah Pada zaman itu Disebut So'alik Karena mereka Fakir Fokoro Orang-orang yang Ketika hijrah Dari Makkah ke Madinah Itu tidak membawa bekal apa-apa Hanya membawa badannya saja Ya syukur Mereka sampai Madinah itu Sudah syukur sekali Karena perjalanan dari Maka ke Madinah itu Jalan paling tidak satu pekan Ya Hingga mereka Berjalan terus bersama-sama Dengan temannya Nanti akan berbagi makanan Dan seterusnya Sampai kepada Madinah Mereka tidak punya apa-apa Kecuali yang mereka Bawa yaitu Apa namanya Badan mereka Dan baju mereka Yang mereka pakai Sehingga di Awal Rasul sampai di Madinah Itu mempersaudarakan Antara Muhajirin Dan Ansor Dipersaudarakan ini Jalakan dengan Fulan Dengan Fulan Nah Orang-orang yang hijrah ini Tidak semuanya dapat Rumah Tidak semuanya Apa namanya Dapat Menikah dengan orang situ Dan seterusnya Ada yang sebagian Tinggalnya di Masjid Nabawi Di sebelah Masjid Nabawi Ada sebagian Memang Banyak di antara mereka Yang sudah dipersaudarakan Tapi banyak juga yang Tinggalnya di sekitar Rumah Nabi Muhammad S.A.W Di sekitar Masjid Nabawi Nah ini menjadi Apa Sohabat-sohabat Yang Yang dijadikan Tawasul Nah ini Tidak Apa namanya Tidak menunjukkan Bahwa Rasulullah S.A.W Itu Butuh kepada Yang semacam itu Kepada Ini tetapi Ini memberikan Contoh kepada kita Bahwa Apa namanya Kita Perlu memperhatikan Orang-orang yang Apa namanya Mereka itu Ikhlas Karena Allah S.W Mereka berjuang Karena Allah S.W Sehingga Mereka menjadi Sebab Kemenangan kita Kita semua Nah bisa jadi Orang-orang yang Terkadang Tidak kita Perhatikan Di sekitar kita Orang-orang yang Dipandang sebelah mata Di antara kita Itu terkadang Merupakan Penyebab keperkahan Dari perjuangan kita Ya ada Mohon maaf Terkadang Di beberapa Tempat itu Yang dimuliakan Hanya Ustadznya saja Hanya Orang-orang yang Yang terpandang saja Yang Apa namanya Ya orang-orang yang Yang terpandang saja Tapi orang-orang yang Misalkan Perjuangan di sebuah masjid Banyak orang-orang yang Kelihatannya Dia hanya Di situ jamaah saja Kemudian Bantu-bantu Bersih-bersih Bantu-bantu Kalau ada acara-acara Bantu seadanya Bukan imam masjidnya Bukan pengurusnya Bukan Yang sambutan panitia Bukan Kiainya Bukan Ustadznya Tetapi Dia orang-orang yang ikhlas Membantu ke situ Datang kerja pakti Datang Kemudian Ada pengajian Datang siap Parkir Itu Apa namanya Kehidupannya orang biasa saja Itu terkadang Yang menyebabkan Keberkahannya Orang-orang yang Demikian Nah maka Ini ajaran dari Rasulullah SAW Tidak boleh Meremehkan siapapun Bisa jadi Sumber kemenangan kita Sumber keberhasilan kita Sumber keberkahan kita Adalah orang-orang yang Terkadang kita Tidak melihatnya Atau tidak Merhatikannya Atau dianggap Orang biasa saja Pada dia orang yang istiqoma Orang yang luar biasa Ini Ini adalah pelajaran Dari Rasulullah SAW Kemudian Tadi adalah Kita Membaca Riwayat-riwayat Dari Zaman Rasulullah Sampai Tadi Tabiin Kemudian Tabiin Nah Kemudian Ada Yang bertanya Ada Ada pertanyaan Kalau demikian Kenapa Kok Sayyidina Umar Malah Apa namanya Tawasulnya Kepada Sayyidina Abbas R.A Bukan Kepada Rasulullah Ini memang Ada hadis Soheh Yang menceritakan Tentang Bagaimana Sayyidina Umar Bertawasul Kepada Sayyidina Abbas Tidak Kepada Rasulullah S.A Jawab Faljawab Tawasul Umar Bil-Abbas Di sini Jawabannya adalah Bahwa Sayyidina Umar Ketika Bertawasul Kepada Sayyidina Abbas Itu ingin menerangkan Kepada Semua orang Bahwa Tawasul itu Tidak Hanya Kepada Para Nabi Saja Tapi Juga Kepada Orang-orang Soleh Orang-orang Yang memiliki Apa namanya Pangkat khusus Di hadapan Allah S.W.T Orang-orang Yang dekat Kepada Allah S.W.T Dengan Berbagai macam Kedekatan Ada yang dekat Karena memang Apa namanya Orang tersebut Ahli Apa namanya Ibadah Kepada Allah Ada yang dekat Karena Orang tersebut Adalah orang yang Soleh Tidak Menyakiti Tetangga Dan seterusnya Ada yang dekat Kepada Allah Dengan Dermawan Beliau Bekerja Keras Kemudian Mendapatkan Harta Yang cukup Sehingga Lebih dari Keluarganya Maka Banyak Soda Nah itu Nah itu Orang yang dekat Kepada Allah Dengan Dengan Dermawan Ada yang dekat Kepada Allah Karena Husnulon Jadi tidak Pernah Berperusaha Kepada orang Banyak sekali Cara untuk Dekat Kepada Allah S.W.T Nah Ini Syedera Umar Tawasul Kepada Syedera Abbas Karena Ini menerangkan Bahwa Bertawasul Tidak hanya Kepada Nabi Kepada Para Ambiya Tetapi Juga Biroir Ambiya Kepada Selain Selain Nabi Dan Itu adalah Sesuatu yang Boleh Misalkan Kita memandang Ada orang yang Dekat kepada Allah Dengan Orang-orang yang Banyak Berdirma Yaitu Kalau ada Membangun masjid Wah dia paling utama Sudah saya yang Bayar di tukangnya Saya yang Ini Dia berarti Dekat kepada Allah Dengan Berdirma Kemudian Apa Ya Intinya adalah Kehidupan Beliau Tidak melanggar Syariat Solat Lima Waktu Tetap Solat Standar Semua Tapi Yang Menonjol Adalah Kedermawan Kemudian Ada juga Orang yang Menonjol Adalah Zikir Dan seterusnya Sehingga Ya Solatnya Sama dengan Yang lain Lima Waktu Tapi Dia Memiliki Kelebihan Yaitu Kia Mulail Ada yang Memiliki Kelebihan Sangat Baik Kepada Siapapun Solatnya Standar Lima Waktu Kemudian Sangat Baik Kepada Orang Lain Nah Ini Juga Mereka Orang-orang Yang Baik Semacam Itu Bisa Dijadikan Apa namanya Tawasul Bisa Dijadikan Kita Memohon Kewada Allah Dengan Pangkat Orang Tersebut Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Doa Kemarin Allahumma Ini As'aluka Bihak Kisa Ilina Alayka Wa As'aluka Bihak Kimam Syayah Dan seterusnya Yang Kemarin Menunjukkan Bahwa kita Meminta Kepada Allah Dengan Hak Orang-orang Yang Juga Meminta Kepada Allah Kemudian Tidak Ada Dosa Ketika kita Bertawasul Demikian Kenapa kok Syayatina Omar Tawasulnya Kepada Syayatina Abbas Tidak kepada Sahabat yang lain Sahabat dengan Banyak Pada waktu itu Yang ada Syayatina Ali Masya Allah Afdal Syayatina Osman Afdal Juga Syayatina Apa namanya Abu Musa Al-Ash'ari Dan Sahabat-sahabat yang lain Syayatina Anas bin Malik Dan Sahabat-sahabat yang lain Banyak Yang luar biasa Apa namanya Kenapa kok Syayatina Abbas Disini dikatakan Li'idhari Syarafi Ahlil Bayt Syayatina Omar Ingin Menerangkan Bahwa Ahli Bayt ini Memiliki Kemuliaan khusus Dan Ahli Bayt Apa namanya Yang Yang Apa namanya Yang Pada waktu itu Apa Secara Usia Secara ini Matang Adalah Ya Syayatina Abbas Yang pada Waktu itu Apa namanya Dilihat oleh Syayatina Omar Adalah Syayatina Abbas Kalau Apa namanya Pada zaman Syayatina Omar Juga Yang merupakan Ahli Bayt Sangat dimuliakan Alah Syayatina Ali Bahkan Syayatina Omar Sangat ingin Sambung Nasabnya Dengan Nabi Dalam arti Ingin dekat Dengan Ahli Bayt Sampai Beliau menikai Putrinya Syayatina Ali Karena ingin Nyambung Dengan Ahli Bayt Ingin sambung Dengan Ahli Bayt Begitulah Syayatina Omar Memuliakan Ahli Bayt Jadi Tawasulnya Syayatina Omar Kepada Syayatina Abbas Adalah Di antara Memuliakan Ahli Bayt Karena tahu Syayatina Omar Bahwa Ahli Bayt ini Adalah Orang-orang khusus Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Orang-orang dekat Dengan Rasulullah Sallallahu alayhi wassalam Dan Masya Allah Pada saat itu Walau'annahu Tawasulah bin Nabi Ini di antara Apa nomanya Jawabannya lagi adalah Walau'annahu Tawasulah bin Nabi Sallallahu alayhi wassalam Laja'a Man yakul Attawasul Biqirul Ambiya'la Yajus Walau'kan Anja'izan Lafa'alahu Sahabah Radiyallahu anhu Andai kan pada waktu itu Syayatina Omar Tawasulnya hanya kepada Nabi Terus Sebagaimana Riwayat-riwayat Yang ada Kemudian juga Sahabat-sahabat yang lain Yang riwayatnya adalah Tawasulnya kepada Nabi Andai kan para sahabat itu Tawasulnya semua kepada Nabi Dan Syayatina Omar Tidak tawasul kepada Syayatina Abbas Mungkin nanti akan orang berkata Bahwa Tawasul Hanya kepada Nabi Kalau kepada selain Nabi Tidak boleh Nanti dikira pemikian Maka Syayatina Omar Juga bertawasul Kepada Nabi Dan kepada selain Selain Nabi Yaitu kepada orang-orang Soleh Orang-orang Yang dekat kepada Allah SWT Disini katakan Sehingga nanti Ditakutkan ada orang Yang berkata Andai kan Tawasul kepada Selain Nabi Boleh Pasti akan dilakukan oleh Sohabat Nah Jawabannya memang Sudah dilakukan oleh Para Para Sohabat Antara lainnya adalah Syayatina Omar Kemudian Sohabat-sohabat yang lain Yang mana Syayatina Ali Riwayat yang sebelumnya itu Ada orang yang datang Kemakam Rasulullah Setelah Rasul Dimakamkan Tiga hari Tiga hari kemudian Ada orang datang Tawasul kepada Rasulullah Kemudian Banyak lagi Riwayat yang Apa namanya Orang-orang Datang ke situ Bahkan Apa namanya Syayatina Bilal Kisah-kisah Syayatina Bilal Kemudian Kisah-kisah Banyak sekali Para Sohabat Dan para Tabiin Apa namanya Yang bertawasul kepada Rasulullah Kalau orang-orang Kalau orang-orang setelahnya Sekarang Banyak sekali Yang Apa namanya Kisah-kisah Orang bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Mendapatkan Pengkabulan Doanya Karena bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Disini Beliau Apa namanya Mengambil Apa yang disampaikan oleh Abu Yaa Syayat Muhammad bin Alawi al-Maliki Salam Menjawab Pertanyaan ini Kenapa Syayatina Umar Tawasul kepada Syayatina Abbas Tidak kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Disini dikatakan Bahwa Biaan Nafi bi'il Umar Tarokatawasul Bihi Sallallahu alaihi wasallam Ma'akiyamil muqtadi Wahu wasidatul hajjah Wa tarikulia Dulu ala Tahrim Bahwa Disini Syayatina Umar Ketika meninggalkan Tawasul Kepada Nabi Yaitu Kenapa pada waktu itu Syayatina Umar Tawasulnya kepada Syayatina Abbas Tidak kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Padahal pada waktu itu Hajat Sangat Sangat Luar biasa Yaitu Kondisi Masyarakat Tidak ada hujan Kemudian Kondisi masyarakat Sangat membutuhkan Air Dan seterusnya Sangat membutuhkan Apa namanya Pangan Karena tidak ada air Sehingga Tidak ada pangan Hewan-hewan pun Bada kurus Dan seterusnya Seharusnya ini Hajatnya sangat besar Harusnya Mintanya kepada Nabi Apa Tawasulnya kepada Nabi Kenapa ini Tawasulnya kepada Syayatina Abbas Kemudian disini Dijawab bahwa At-targula Yadulu Alah At-tahrim Ketika Syayatina Umar Tidak tawasul kepada Nabi Bukan berarti Itu menunjukkan Bahwa tawasul kepada Nabi Tidak boleh Tapi tawasul kepada Syayatina Abbas Adalah Boleh Bukan semacam itu Tetapi disini Dikatakan Bahwa Ini menunjukkan Kalau Tidak Kalau tawasul Kepada selain Nabi Itu boleh Dan tidak tawasul Kepada Nabi Pun Boleh Artinya apa? Artinya bahwa Seseorang Tawasul itu Tidak selalu Dengan Nabi Boleh dengan Nabi Dan boleh Kepada selain Selain Nabi Dari mana? Tidaknya adalah Syayatina Umar Tidak 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 Tertawasul kepada Nabi Tawasulnya kepada Syayatina Abbas Nah itu dari situ Menunjukkan bahwa Boleh bertawasul Kepada selain Selain Nabi Bertawasul kepada Selain Nabi Dan ini menunjukkan Bahwa An-Nalmatruk Jai-Suntar Kuhu Fakot Menunjukkan Bahwa Tidak Tawasul kepada Nabi Adalah Boleh Maka Ada pun Ada yang mengatakan Bahwa Berarti Syayatina Umar Memandang Kalau Tawasul kepada Nabi Itu Haram Maka Orang itu Dituntut dalil Mana dalilnya Yang mengatakan Bahwa Tawasul kepada Nabi Haram Atau Syayatina Umar Mengharamkan Mana dalilnya Mana riwayatnya Yang mengatakan Syayatina Umar Mengharamkan Tawasul kepada Nabi Nah itu yang dituntut Dalil adalah Orang yang mengatakan Haram Atau makruh Sedangkan Ketika Syayatina Umar Tidak Melakukan itu Bukan berarti Haram Itu yang Dikata oleh Abu Yasayyid Maliki Di sini Beliau mengatakan Bahwa Tentang masalah Meninggalkan Atau tidak Mengerjakan Itu Sudah Diterangkan Secara Gamblang Jelas Oleh Syekh Al-Alama Al-Muhakq Abdullah Bin As-Siddiq Al-Humari Seorang Muhadis Yang luar biasa Yang mana Kitab-kitabnya Banyak Beliau ya Tentang Hadis-hadis Rasulullah Tentang Apa namanya Bagaimana Syarah-syarah Hadis Yang Iskal Dan seterusnya Nah Beliau menulis Sebuah Kitab Yang sekarang Terjual Dimana-mana Banyak Bisa dibaca Hosnut Tafahum Wadarki Limas Alatit Tarki Yaitu Menerangkan Bagaimana Kita Memahami Tentang Hadis-hadis Tark Atau Tentang Riwayat-riwayat Tark Riwayat-riwayat Meninggalkan Seperti ini Syedina Umar Kenapa kok Tawasulnya Kepada Syedina Abbas Bukan kepada Nabi Berarti Beliau Meninggalkan Tawasul Kepada Nabi Nah Arti Tidak Melakukan Atau Meninggalkan Tawasul Kepada Nabi Itu Apa Nah Itu Diterangkan Dengan Gamblang Oleh Sayyid Abdullah Bin Siddiq Al Al Muhumari Yang Beliau Melakukan Muhaddis Yang Sangat Terkenal Terkait Penjelasan Penjelasan Dan Pemahaman Terhadap Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Insyaallah Masih Berlanjut Terkait Dengan Keterangan Keterangan Ini Tapi Insyaallah Setelah Yang satu Ini Terima kasih Dan Selamat Kita akan Terlebih dahulu Untuk Anda Pastikan Tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengumuman Dakwa Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Baik Sabah Kita Masih Dalam Program Pesantan Hatiku Dan Langsung Sanya Kita Melanjutkan Pembelajaran Bersama Al-Ustadz Muhammad Yahu Dan Setelah Menyampaikan Materi Untuk Pesantan Hatiku Edisi Kali Ini Langsung Ditutup Dengan Doa Kebarikan Dan Kesimpulan Terima kasih Dari Tawasul Kepada Nabi Peralih Tawasul Kepada Sayyidina Abbas Nah Disitu Sudah Ada Beberapa Jawabannya Nah Di antaranya Juga Ini Beliau Menjawab Nah Disini Menjadi Sebuah pertanyaan Ketika Mereka Mengatakan Ketika Sayyidina Umar Tawasul Kepada Sayyidina Abbas Bukan Kepada Nabi Mereka Mengatakan Berarti Tidak Boleh Tawasul Kepada Nabi Karena Nabi Sudah Wafat Katanya Begitu Nah Kalau Begitu Dengan Meninggalkan Tawasul Kepada Nabi Dianggap Sebagai Hukum Tahrim Maka Ketika Para Sohabat Juga Banyak Yang Meninggalkan Tawasul Kepada Sesuatu Yang Mutafak Aleh Yaitu Sesuatu Yang Jelas Itifak Semua Kau Muminin Yaitu Tawasul Kepada Asma Allah Husna Yaitu Asma Tawasul Husna Perhatikan Ini Para Sohabat Tawasul Justru Kepada Apa Namanya Manusia Kepada Sayyidina Abbas Bukan Kepada Asma Husna Apakah Dengan Beralih Dari Tawasul Ke Asma Husna Kepada Tawasul Kepada Sayyidina Abbas Itu Menunjukkan Bahwa Tawasul Kepada Asma Husna Itu Tidak Boleh Kan Tidak Artinya Bahwa Ketika Para Sohabat Meninggalkan Tawasul Dengan Sesuatu Yang Mutafak Ale Kepada Tawasul Sesuatu Yang Zawad Sohabat Dan seterusnya Itu Tidak Menunjukkan Bahwa Ketika Mereka Meninggalkan Itu Artinya Adalah Haram Bukan Jadi Mereka Meninggalkan Itu Artinya Sesuatu Yang Boleh Saja Artinya Seharusnya Keadaan Lihali Siddah Mereka Mutparun Mereka Sangat Kondisi Apa Namanya Kritis Kondisi Yang sangat Tidak Tidak Adanya Air Tidak Adanya Hujan Yang Lama Dan Terusnya Harusnya Mereka Tawasul Dengan Asma Ulhusna Kenapa Dengan Sayyidina Abbas Nah Disitulah Yang Menunjukkan Bahwa Ketika Para Sohabat Meninggalkan Sesuatu Bukan Berarti Sesuatu Itu Adalah Haram Tetapi Artinya Sesuatu Itu Adalah Sesuatu Yang Sah Boleh Dan Seterusnya Tetapi Mereka Meninggalkan Itu Karena Mereka Melakukan Sesuatu Lain Yang Sama Sama Boleh Jadi Sama Sama Boleh Dikerjakan Sehingga Para Sohabat Ya Tetap Para Sohabat Banyak Juga Yang Tawasul Dengan Asma Ulhusna Tetap Ada Tapi Ada Juga Yang Tawasul Kepada Sayyidina Abbas Ada Yang Tawasul Kepada Rasulullah Sallallahu Assalam Jadi Semuanya Itu Boleh Kalau Mereka Memilih Salah Satunya Bukan Berarti Yang Lain Haram Bukan Tetapi Boleh Saja Memilih Yang Mana Saja Tawasul Dengan Asma Ulhusna Tawasul Dengan Nabi Muhammad Tawasul Dengan Sohabat Nabi Muhammad Dengan Ahli Bait Nabi Muhammad Tawasul Dengan Orang Orang Soleh Dengan Para Kekasih Allah Subhanahu Wa ta'ala Disini Ketika Sayyidina Umar Dalam Tawasul Mengatakan Inna Tawasul Ilaika Bi Amin Nabi Yang Mana Ungkapan Sayyidina Umar Ini Menunjukkan Bahwa Sayyidina Umar Tawasul Sebenarnya Kepada Nabi Tetapi Melalui Pamannya Nabi Yaitu Ketika Mereka Bi Amin Nabi Artinya Bukan Murni Membawa Sayyidina Abbas Tapi Membawa Sayyidina Abbas Sebagai Pamannya Nabi Artinya Apa Kedekatan Sayyidina Abbas Kepada Nabi Itu Merupakan Suatu Makom Tersendiri Kedekatan Tersendiri Sehingga Dijadikan Tawasul Oleh Sayyidina Umar Kemudian Juga Disebutkan Oleh Sayyidina Abbas Dalam Doanya Orang Orang-orang Ini Atau Masyarakat Atau Yang Datang Kepadaku Termasuk Sayyidina Umar Disebutkan Oleh Sayyidina Abbas Mereka Datang Kepadaku Karena Saya Dekat Dengan Nabi Karena Saya Punya Kedudukan Khusus Ahli Abbas Itu Ahli Abbas Karena Saya Orang Dekat Kepada Rasulullah S.A.W Nah Disini Sayyidina Umar Bertawasul Kepada Sayyidina Abbas Itu Adalah Karena Untuk Memberikan Keridoan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dan Karena Mengikuti Nabi Muhammad Yaitu Nabi Muhammad Memuliakan Ahli Bet Nya Maka Sayyidina Umar Juga Memuliakan Ahli Bet Nya Dan Juga Dalam Rangka Memuliakan Paman Rasulullah S.A.W Dan Menjadikannya Sebagai Wasilah Karena Beliau Dekat Kepada Rasulullah S.A.W Kemudian Disitu Juga Sayyidina Umar Tawasul Kepada Sayyidina Abbas Karena Sayyidina Abbas Orang Soleh Orang Yang Doanya Juga Mustajab Doanya Juga Mustajab Maka Dari Itu Disini Yang Menjadi Poin Adalah Kadar Kedekatan Orang tersebut Kepada Rasulullah Menjadi Sebuah Ukuran Untuk Kedekatan Dia Kepada Allah S.W Wata'ala Terutama Adalah Yang dekat Kepada Rasulullah Secara Iman Dan Secara Nasab Seperti Sayyidina Abbas Secara Nasab Dekat Sekali Dengan Rasulullah Secara Iman Sangat Sangat Warbiasa Bagaimana Pembelaan Sayyidina Abbas Kepada Rasulullah S.W Itulah Beberapa Kisah Riwayat Terkait Dengan Tawasulnya Para Sohabat Terkait Riwayat Tawasulnya Para Tabiin Dan Seterusnya Yang mana Menunjukkan Bahwa Tawasul mereka Itu ada Riwayat Riwayat Ada Riwayat Riwayat Yang menunjukkan Apa namanya Bukan berarti Tawasul itu Dibuat-buat Oleh Orang Di akhir Zaman Tetapi Tawasul itu Sudah ada Sejak Zaman Rasulullah S.W Zaman Sahabat Dan Zaman Tabiin Dan Seterusnya Termasuk Generasi Semoga Apa yang kita Baca Bermanfaat Untuk Kita Semoga Yang kita Baca Ini Menjadi Sebab Kita Mendapatkan Barokah Menjadi Sebab Kita Mendapatkan Rahmat Dari Allah S.W Karena Dengan Menyebut Orang-orang Soleh Nama-nama Yang disebutkan Disini Para Sohabat Nabi Muhammad Kemudian Para Tabiin Semoga Dengan Menyebutkan Nama-nama Mereka Datang Rahmat Kepada Kita Semua Kepada Para Pendengar Radioku Kepada Siapapun Kau Muslimin Muslimat Mumin Muminat Semoga Dengan Kita Membaca Kitab Ini Allah S.W Memberikan Kepada Kita Hidayah Memberikan Kepada Kita Taufik Untuk Mengamalkan Amal-amal Soleh Dan Memberikan Kepada Kita Kekuatan Untuk Tetap Istiqomah Untuk Tetap Istiqomah Dan Semoga Allah S.W.T. Memberikan Menurunkan Keberkahan Yaitu Dengan Diberikan Kesembuhan Kepada Orang-orang Yang Sedang Sakit Saat Ini Dan Diberikan Pemenuhan Hajat Hajat Untuk Siapapun Yang Sedang Memiliki Hajat Saat Ini Dan Semoga Allah S.W.T. Menjadikan Kita Beribadi Yang Istiqomah Hingga Kelak Meninggal Demikian Semoga Bermanfaat Dan Banyak Kekulangan Banyak Kata-kata Yang Menjenggung Perasaan Atau Kurang Berkenan Mohon Maaf Yang Sebesarnya Dan Mohon Doa Salah Wabillahi Taufiq Al-Hidayah Walid Al-Inayah Wal-Afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Terima kasih Atas ilmu Yang Telah Disampaikan Semoga Allah Memberikan Kelampuan Kepada Kami Semua Untuk Bisa Memaham Dengan Baik Dan Benar Dan Semoga Kita Dapat Mengamalkannya Amin Amin Dan Kami Juga Ucapkan Terima Kasih Untuk Sahabutku Semuanya Atas Kebersamanya Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Dan Kami Juga Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Atau Kata-kata Yang Kurang Perkenan Baik Kita Akhiri Bersamaan Kita Dengan Doa Kepartul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakawahumma Wabihamtika Ashadu Anla Ila Ila Anta Astagfiruka Wa Adu Binik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum